Oke, kali ini kita akan buat konten tutorial atau cara membuat tulisan berwarna sekaligus berkedip-kedip seperti video yang ada di pojok kanan saya Oke, ini dia caranya Untuk membuat kalimat berwarna, biasanya aku pakai Pixy Pro Nah, ini aku download di Chrome, bukan di Playstore Dikan ukurannya 3000 x 1700 Titel Dan ketik Apa yang ingin diketik Tapi, kawan-kawan juga bisa dengan aplikasi lainnya sih Seperti PixLab juga bisa Tapi Menurutku Pixy lebih mudah Bagi yang ingin belajar pemula Nah, ini kan dia kelimaannya terlalu panjang gitu Kita buat spasinya Spasinya kan terlalu panjang Kita edit lagi Kita buat spasinya di Di Depan gula Satu lagi Satu lagi kita buat di Setelah Moe Kemudian di klik centang Nah, setelah itu Klik Double click ya Double click Kita Duplikat Sehingga jadi dua Nah, kembali pertama kita edit Kita ganti warnanya Disini saya membuat warna kuning Nah, titang lagi Selesai Dan Untuk yang kedua itu Kita tarik atas dulu Ambil yang Ping itu Kita edit lagi Kita ganti warna lagi Disini saya buat warna Hijau aja ya Ya, hijau Nah Kemudian digabungkan Nah Ini harus perlahan ya Karena kadang Agak Gak sesuai Kalau gak Perlahan Setelah Pas Kita buat efek Blend Centang Nah Klik dua lagi Efek Racer Nah, disinilah Kita hapus Terserah sih Bagaimana modelnya Entah Yang dihapusnya Kalau Saya sih Cuman Setengah hapus aja Setengah kelimat Nah, itu dia Seperti ini Kemudian setelah itu Centang dua Centang kan Kemudian Langsung disimpan deh Nah Nah Untuk Text Kedua Kita langsung aja Oke Kita buat Hui Nah, kita geser Kita cocokkan Warna-warna yang kita Pilih Nah, seperti ini Centang dua lagi Dan simpan Tapi Waktu Simpannya Kita harus ganti Nomor yang diatas Kita hapus Salah satu nomor Atau kita ganti Supaya tersimpan Nah Terus kita kembali ke menu awal Dan masuk ke Kain master Kita tak baru Pilih aspek 16 9 Nah, kita pilih media Latar 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 hitam Aku misalnya latar hitam sih Nah, disini kita buat Sampai durasi Terserah sih Namun Aku yang bisa Cuma durasi 30 detik 30 detik Ya, kita potong Lalu Kita Geser lagi Nah Lalu kita buat lapisan Media Nah Masukkan gambar Sama juga Kayak tadi Geser sampai 30 detik Kemudian Perbesar Hmm Oke Kemudian Tambah lapisan Media Kemudian Masukkan Text yang Kita edit tadi Pertama Agar lebih mudah Mengediknya Kita pangkas dulu Supaya Dia Gampang Dilihat Hmm Nah Kita sesuaikan Text yang Di bawah Perbesar Agar mudah Dibaca Hmm Kita buat lapisan Kedua Ya Dengan kalimat Sama Namun Warna Berbeda Kita pangkas Lagi Baru Baru Kita geser Nah Disini kita Menyatukannya Disini secara perlahan Karena Harus Pas Dia Harus Sesuai Karena Nanti Akan berpengaruh Pada efek Ganti-ganti Warnanya Gitu Sabar ya Agak sulit Nah Setelah Pas Textnya Kita Tambah Juga 30 Letik Juga Sampai Habis Keduanya Juga Setelah Setelah itu Setelah dipotong 30 detik Kemudian kita Buat di durasi kelima Ya Kita potong Keduanya Aku biasanya Sampai Durasi 5 detik Baru Muncul Oh Textnya Nah Setelah itu juga Kita Buat dulu Ini Masih Masuknya Biasanya Memudar Dan Dengan Apa Kecepatan 12,5 Sama juga Ini kita harus Buat sama Nah Setelah itu Kita potong lagi Tapi Kita potongnya Jangan Hilangkan Kita bagi 2 Nah Kita bagi 2 Yang bawah juga Kita bagi 2 Terus Efek yang Animasukkan Ditiadakan Sama juga Ditiadakan Kemudian Digantilingan Animasi Keseluruhan Ya Bisa juga Berkedip Lambat Berkedip Kedip Ya Plug the nude Disini saya pilih Berkedip Lambat Setelah itu Kita Tambahkan Hamparan Agar Mempercantik Dibilang Ya Kita Tambah Yang mana Yang mana Awal Aja Ini juga Kita Geser Sampai Habis Juga Kemudian Kita Buat Animasi Masuknya Juga Ini Kelewatan Perkecil Dulu Ya Ya Baru Kita Buat Animasi Animasi Masuknya Sama juga Disini Kemudian Biasanya Biasanya Dicek Dulu Oh iya Tapi Saya Sini Saya Langsung Buat Lagu Disini Disini Bisanya Saya Potong Lagu Itu Saya Potong Sedikit Sih Agar Langsung Kemusik Pangkas Tergeser 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 Kemudian Kita Balik Lobby Nah Tap Yang tadi Kemudian Kita Langsung Export Export Selesai Sudah Nah itu Dia Tutorial Cara Membuat Tulisan Berwarna Dan Berkedip Melalui Aplikasi Canmaster Dan BigShine Jangan Lupa Live Answer Video Ini Terima Kasih